Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 2 Juli 2022, berjudul Berpegang Pada Kekuatan Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 27, ayat 5. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Berpegang Pada Kekuatan Allah, dikarenakan dia akan memanggil, aku akan menjawab, supaya kita mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dan kemudian dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, bukti seseorang telah berpegang pada kekuatan Allah seperti Henok, bila mana ia menghidupkan suatu kehidupan kekudusan untuk selalu menjaga tetap murni dan tidak menyeleweng. Henok menghadapi penggodaan-penggodaan sama seperti kita. Dia dikelilingi oleh masyarakat yang tidak lebih bersahabat terhadap kebenaran dibandingkan dengan yang mengelilingi kita. Suasana yang dia reguk sudah tercemar oleh dosa dan penyelewengan sama seperti suasana kita. Namun dia menghidupkan suatu kehidupan kekudusan. Dia tidak tercela oleh dosa yang merajalela pada zaman di mana dia hidup. Jadi kita pun bisa tetap murni dan tidak menyeleweng. Kedua, bukti seseorang telah berpegang pada kekuatan Allah, bila mana menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang murni dan suci dan tidak memanjakan selera. Kita sangat perlu mendorong dan menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang murni dan suci, dan menguatkan kemampuan-kemampuan moral ketimbang kemampuan-kemampuan jasmania yang lebih rendah. Allah menolong kita untuk bangkit dari selera-selera pemanjaan diri kita. Ketiga, bukti seseorang telah berpegang pada kekuatan Allah, bila mana kebenaran firmannya itu telah menguasai hidup orang itu dengan memelihara hati tetap terjaga murni dan jauh dari segala kerusakan moral. Kemampuan memberi alasan bagi iman kita merupakan suatu prestasi yang baik, tetapi jika kebenaran itu tidak masuk lebih dalam dari itu, maka jiwa tidak akan pernah diselamatkan. Hati harus dimurnikan dari segala kerusakan moral. Keempat, bukti seseorang telah berpegang pada kekuatan Allah, bila mana ia senantiasa menyadari bahwa hari ini adalah masa penghakiman dan hari kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Kita tidak dapat hidup tanpa memikirkan akan hari penghakiman itu, karena meskipun sudah lama tertunda, hari itu sekarang sudah dekat, bahkan sudah di muka pintu dan datang dengan sangat cepat. Nafiri penghulu malaikat itu akan segera mengagetkan orang yang hidup dan membangkitkan yang sudah mati. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.